Ada tamu dari timnya kakak Nikita Mirjani, jika memang ada masalah, penonton, rekotan, yang lain. Mulailah gue gemes, gue kalau udah gemes sama orang, terus gue kalau lagi punya waktu banyak, pasti gue cari tahu, gue itu timnya banyak. Di geruduk tim Nikita sampai ke rumah, Anggun Supriyadi mendadak ucap kata perdamaian begini. Tiktoker Anggun Supriyadi mengaku didatangi tim artis Nikita Mirjani dan akhirnya telah berdamai. Kita gak bisa datang, yang datang timnya yang mendamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tamu dari timnya kakak Nikita Mirjani. Diketahui sebelumnya, Anggun Supriyadi sempat terlibat perseteruan dengan Nikita Mirjani di media sosial. Buntut dari perseteruan itu, Anggun didatangi sejumlah orang yang merupakan tim dari Nikita Mirjani. Selamat datang di bubuk. Dan beliau ini yang mendamaikan kita, kita gak ada masalah lagi sama kak Nikita Mirjani. Momen itu dibagikan Anggun lewat unggahan tiktoknya, at Anggun underscore Supriyadi 91 pada hari Senin. Dalam unggahan itu, terungkap tim Nikita Mirjani datang diduga untuk mendamaikan sang artis dengan Anggun Supriyadi. Tiktoker yang viral berkat konten makan sambal itu terlihat menyalami beberapa orang tim Nikita Mirjani tersebut. Dari hasil pertemuan dengan tim Nikita, permasalahan yang terjadi antara Anggun dengan Ibunda Loli tersebut akhirnya selesai. Ya, permasalahan Anggun dan Nikita nampaknya sudah mencapai kata damai. Padahal sebelumnya, Anggun mengaku tidak takut kepada Nikita Mirjani. Ia bahkan sempat menyebut Nikita sok pahlawan karena mengurusi rumah tangganya. Benarnya kalau mau dijelasin, aku juga kalau mau jelasin Nikita Mirjani juga sok-sokan ya kan, sok-sokan, sok pahlawan. Aku gak takut, ya intinya aku gak takut sama Nikita Mirjani. Nah, aku udah sebut nama lengkapnya. Anggun juga sempat meminta Nikita mengurusi loli sang anak saja ketimbang mengurusi hidupnya. Ya, itu urusan kalau aku sama mantanku, mantan istri itu ya itu urusanku, urusan pribadiku. Urusi pribadimu, anakmu urusi. Anakmu yang nganggep anakmu itu yang udah gak nganggep lagi kamu sebagai ibu, itu urusin. Gak usah ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tanggamu sendiri. Sebelumnya diketahui, Nikita dan Anggun terlibat berseteruan. Anggun disebut-sebut tak terima dengan ucapan Nikita yang menanyakan perihal apa prestasi Anggun yang live berjam-jam di TikTok. Gue cuman bertanya, kan gue bertanya. Gue bilang, emang kalau level 50 mengharumkan nama Indonesia dari segimana? Kan gue cuman bilang begitu. Anggun pun menyerang Nikita dan menyebut Nikita artis kere yang mencari koin di TikTok. Nah, tiba-tiba dia lagi live tuh si Anggun manusia setengah siluman, setengah kadal. Mulai ngata-ngatain gue, artis kere, masih nyari koin. Tak terima dengan ucapan Anggun, Nikita pun membongkar dugaan keburukan-keburukan Anggun yang Nikita akui dapat dari mantan orang-orang terdekat Anggun. Terus ada lagi nih cerita yang lebih horror ya. Ya, 2023 si Anggun manusia siluman setengah kadal ini kan mengaku kalau dia bujang. Padahal saat itu aja dia udah punya dua istri sirih yang selalu dijanjikan akan dinikahkan resmi. Diketahui, Nikita awalnya sempat memberikan peringatan kepada Anggun untuk tidak menyenggol dirinya. Namun, karena Anggun dianggapnya masih berani melawan dirinya, Nikita pun mengarahkan orang-orang untuk mengetahui keberadaan Anggun. Mulai lah gue gemes, gue kalau udah gemes sama orang, terus gue kalau lagi punya waktu banyak, pasti gue cari tau gue itu timnya banyak, udah gue peringatin stop, gue DM dia. Kok lo ngatain gue, terus di-block sama dia. Hingga akhirnya, tim dari Nikita Mirzani berhasil mendatangi kediaman Anggun tersebut. Namun, nampaknya kini keduanya sepakat untuk berdamai. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan beliau ini, beliau ini yang mendamaikan kita. Kita tidak ada masalah lagi sama Kak Nikita Mirzani. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Terima kasih telah menonton!